Intro Mengapa pesepak bola dilarang pakai anting, cincin, dan perhiasan saat bertanding? Ada banyak pertanyaan di sepak bola yang terkadang bikin kita penasaran. Salah satunya adalah mengapa pemain dilarang memakai perhiasan ketika sedang bertanding. Di era modern seperti sekarang, anting, cincin, hingga kalung adalah aksesoris yang tak jarang dipakai oleh pria. Lantas, mengapa itu justru tidak diperbolehkan di lapangan hijau? Alasannya adalah untuk keamanan. Semua perhiasan sifatnya dilarang dan harus disingkirkan. Para pemain akan diperiksa sebelum pertandingan dimulai. Dan itu berlaku pula untuk pemain pengganti sebelum mereka memasuki lapangan. Asal tahu saja, wasit juga dilarang memakai perhiasan apapun, kecuali jam tangan atau alat pengatur waktu serupa yang digunakan dalam pertandingan. Dan jika seorang pemain yang menolak untuk mematuhi aturan atau memakai item itu, maka akan diberikan hukuman. Seperti yang pernah terjadi pada tim nasional Tiongkok, yaitu Wang Sencao, yang dilarang main selama 12 bulan. Dia terbukti menyelundupkan kalung ke lapangan saat negaranya menjamu Myanmar di laga uji coba. Wang sebelumnya menyimpan kalung tersebut di kaos kakinya, saat diperkenalkan sebagai pemain pengganti di menit ke-60. Sementara itu, Shanghai Ship selaku klub yang bersangkutan juga mendenda pemainnya itu sebesar 20.000 yuan atau setara 43,5 juta rupiah.